Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya pastikan ini akan sangat ngebantu dan memberkati kamu Yaitu ada 5 ciri cowok yang tidak akan pernah selingkuh darimu Tidak akan pernah selingkuh darimu Jadi teman-teman cewek kalau kamu punya atau dekat dengan cowok seperti ini Atau punya pacar atau punya pasangan Boleh saya katakan bahwa kamu beruntung Kamu beruntung sebagai perempuan Kalau kamu punya pasangan yang seperti ini Karena dia tidak akan pernah selingkuh Jadi kesetiaannya itu teruji Dan sekali lagi saya pastikan ini akan sangat memberkati kamunya Berikut ciri cowok yang tidak akan pernah selingkuh darimu Yang pertama Cowok itu Orangnya penuh Dengan ucapan syukur Jadi coba kamu cek Cowok yang lagi dekat sama kamu Atau pacarmu Coba cek Lebih banyak rasa syukurnya Atau lebih banyak mengeluhnya Lebih banyak rasa syukurnya Atau mengeluh Atau membanding-bandingkanmu dengan yang lain Dari sini Kamu bisa menilai Nah Waktu dia bersyukur Dengan semua kekuranganmu Dengan semua kelemahanmu Bahkan mungkin kamu melakukan kesalahan Ya semua orang bisa salah Tidak ada yang sempurna Semua orang bisa salah Tapi pertanyaannya Bersyukur gak pasangan Yang mendampingi Ataupun yang menjalin hubungan denganmu Atau jangan-jangan mengeluh Nah kalau dia bersyukur Disitulah letak kesetiaannya Kenapa orang selingkuh Karena dia gak bersyukur Karena dia melihat Wah ada yang lebih cantik lagi Wah ada yang lebih bening-bening lagi Akibatnya dia berpaling Karena dia gak bersyukur sama pasangannya Tapi kalau cowokmu dia bersyukur Apa adanya dirimu Dari mana jalannya dia mau selingkuh Orang ini udah bersyukur kok Jadi coba cek Lebih banyak mengeluh Atau lebih banyak syukurnya Cowok yang dekat sama kamu Ataupun pacarmu Dan dari situ kamu bisa nilai Orang ini Bakalan setia atau tidak Memang betul orang bilang Oh manusia bisa berubah Oh manusia begini segala macam Dengar saya baik Kalau itu jadi patokan Semua manusia bisa berubah Segala macam Ya kamu Nanti Bakalan kebingungan Cari pasangan Karena kamu udah khawatir duluan Paling tidak kamu punya Signalnya dulu Dia penuh dengan syukur Udah itu dulu Jadi itu yang pertama Cowok itu penuh dengan syukur Yang kedua Cowok itu Tipikal orang yang Merasa cukup Bukan berarti Dia gak bisa melakukan lebih Bukan berarti dia gak mau yang lebih Dia mau Tapi dia merasa cukup Artinya gini Memang betul Di luar sana Ada yang lebih cantik dari kamu Ada yang lebih kaya dari kamu Ada yang lebih pintar Ada yang lebih bening Dan lain-lain Ada yang lebih Lebih oke dari kamu Tapi cowok ini Mau seindah apapun di luar sana Mau sewah apapun di luar sana Baginya Kamu cukup Baginya Kamu tidak perlu Dibandingkan dengan siapa Karena baginya kamu cukup Nah Sebenarnya Rahasia setia Gak banyak Hanya satu Rasa cukup Rasa cukup Kalau sudah ada rasa cukup Gak perlu lagi Dibandingkan dengan yang lain Karena Merasa gak cukup lah Kurang inilah Kurang inilah Kurang inilah Maunya begini Maunya begini Akhirnya menyimpang Untuk itu Yang pertama adalah Rasa syukur Yang kedua adalah Rasa cukup Nah kalau cowok punya dua ini Dekat sama kamu Kalau cowok punya dua ini Pacarmu sendiri Maka Boleh saya katakan Kamu beruntung Karena dia bersyukur Dia merasa cukup Itu yang kedua Nah kemudian yang ketiga Cowok itu beriman teguh Kepada Tuhan Nah bayangkan Untuk Tuhan Yang tidak kelihatan saja Dia boleh setia Dia boleh mengabdi dengan setulus hati Apalagi Ke kamu Yang adalah pasangannya Yang adalah lagi dekat dengan kamu Yang jelas-jelas Bisa dilihat Nah Artinya Kalau dia beriman teguh Maka ini satu jaminan Bahwa dia Tidak akan pernah selingkuh Yang penting Dia beriman teguh Kenapa orang Selingkuh segala macam Ya karena imannya tidak teguh Nah bayangkan Kalau Tuhan saja Dia tidak beriman Bagaimana mungkin bisa beriman Dengan kamu Dengan hubungan kalian Bagaimana mungkin Dia bisa percaya Hubungan ini Akan bertumbuh Akan berhasil Kalau tidak ada iman di situ Untuk itu Pastikan bahwa Cowok itu beriman Nah ada tanda-tandanya Yang secara umum Bahwa dia beriman Kepada Tuhan Yang pertama Dia rajin beribadah Ya sekalipun Orang yang beribadah Belum tentu Benar Tapi paling tidak Dia beribadah Yang kedua Orang yang Berdoa Dia senang berdoa Kemudian Tanda yang ketiga Adalah dia senang Bersedekah Membantu orang lain Ini tandanya Dia sungguh-sungguh beriman Sekalipun Ini masih Tanda umumnya Paling tidak itu bisa Jadi penilaian Untuk teman-teman cewek Apakah dia beriman teguh Atau tidak Itu yang Ketiga Nah kemudian Yang keempat Ciri cowok Yang tidak akan Pernah selingkuh Darimu adalah Cowok itu Yang dekat sama kamu Ataupun pacarmu Dia menunjukkan Atau Kamu Tahu sendiri Bahwa cowok itu Bertanggung jawab Bahkan untuk Hal-hal yang kecil Yang dipercayakan Yang dikerjakan Yang tidak ada orang Lihat atau menilai Dia bisa Bertanggung jawab Di situ Bayangkan Kalau hal yang kecil Dia bisa bertanggung jawab Maka hal besar Dia juga bisa Bertanggung jawab Jadi coba Cek Cowok yang Dekat sama kamu Atau pacarmu sendiri Orang ini Tipikal bertanggung jawab Tidak Atau dia Tidak ngerti Apa itu Tanggung jawab Dan Apa Yang dikerjakan Di situ Karena kalau dia Tidak ngerti Tanggung jawab Itu alasan Untuk dia selingkuh Dekat yang lain Segala macam Karena dia Tidak ngerti Apa itu Tanggung jawab Dan dia Tidak takut Tuhan Itu yang Repot Tapi kalau dia Ngerti apa itu Tanggung jawab Ditambah dia Takut Tuhan Oh sudah Bisa dipastikan Dia tidak Tidak akan Pernah selingkuh So Coba perhatikan Baik teman-teman Cewek Apakah dia Bertanggung jawab Untuk hal-hal Kecil Atau tidak Itu yang keempat Dan yang terakhir Ciri cowok Yang tidak Akan pernah Selingkuh Darimu Maka yang terakhir Adalah Cowok tersebut Bersikap Ataupun Pembawaannya Dewasa Dan Berpikir luas Orang yang Dewasa Orang ini Sudah pasti Bertanggung jawab Orang yang Dewasa Orang ini Sudah pasti Berkomitmen Sudah pasti Mengerjakan Bahkan untuk Hal-hal yang kecil Itu Itu orang Dewasa Nah coba Perhatikan Cowok yang dekat Sama kamu Ataupun pacarmu Dia ini Lebih ke Kanak-kanakan Atau ke Yang dewasa Karena Kalau dia dewasa Dia bertanggung jawab Berkomitmen Punya respon yang benar Terhadap masalah Punya cara pandang yang benar Terhadap masalah Atau yang sebaliknya Ke kanak-kanakan Sisi sedikit Ngambek Sisi sedikit Diam Sisi sedikit Gak bisa ditelepon Sisi sedikit Gak tau kemana Sisi sedikit Cuek Yang mana Ini yang ke kanak-kanakan Yang ke kanak-kanakan ini Yang seringkali Yang Ngambekkan Pengen Pengen diperhatikan Pengen itu Pengen ini Salah paham Begini Salah paham Langsung Diam Salah paham Langsung Tidak bisa dijumpai Ini yang repot Bagaimana mungkin Dia bisa setia Kalau sedikit-sedikit Udah ngambek Udah gak bisa dihubungin Gak bisa diketemuan Gimana caranya Untuk itu Pelajari Apakah dia dewasa Atau ke kanak-kanakan So Ini yang boleh Saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati